hai oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat malam ya ya berhubung karena rencana kegiatan kita mulai jam 8 ya tapi karena ada acara taksia dirumahnya Pak guru bahar maka kita mulainya sekarang ini baru selesai ya baik saya ya mohon untuk menertibkan mic microphone nya ya saya kasih off dulu oke ya oke oke Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Dan bentuk akar. Ya. Misalnya seperti ini. Nyatakan bilangan berikut dalam perpangkatan dengan basis 2. Dengan basis 2. Jadi. Ya. 256. 256. Kita nyatakan sebagai bilangan berpangkat basis 2. Artinya ini diupayakan supaya 256 itu menjadi perkalian berulang. Jadi kita usahakan. Kita nyatakan 256 dengan perkalian 2 secara berulang. Ini kira-kira sampai berapa. Ya. Ini 1, 2, 3, 4, 5. Ini sudah 32. Kemudian kalau dikali lagi 2 berarti 64. Kalau kita kali 2 lagi berarti 128. Kalau kita kali 2 lagi berarti 256. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi 256 itu kita bisa nyatakan sebagai perkalian 2 sebanyak 8. Berarti 256 adalah 2 pangkat 8. Apakah ini sudah sesuai atau tidak? Ya. Selanjutnya 64 kita nyatakan sebagai bilangan berpangkat dengan basis 2. Berarti 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2. Ini dapat 64 ya. Berarti ini dapat 4 kali 4, 16. 16 kali 4, 64. Berarti ini 2 berpangkat 6. Kemudian 512. 512. Kita supaya mudah. 256 itu kalau dikali 2 dapat berapa ya? 512. Berarti ini 512. Kelanjutannya 2 pangkat 8. Dikali 2. Berarti 2 pangkat 9. Dengan cara yang sama coba cari ini. 1.448.576. Kira-kira 2 dikalikan dengan dirinya sendiri sebanyak berapa kali sehingga dapat 1.048.576. Itu 2 pangkat berapa? Ya. Silahkan dicari dengan cara yang sama. Dengan cara yang sama. Oke. Silahkan dicari ya. Jadi 1.048.576. Saya tunggu dulu beberapa detik. Siapa tahu? Dicari. Silahkan dicari dulu. Abi, hilang lagi pilipil ko. Hilang lagi. Dua pangkat berapa. Sampai jumpa 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 Sampai jumpa